Selamat datang di channel 44, Edi Piliang. 23 ya, dari 2006. Silahkan Bang Erick untuk menambahkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sarwono tadi, untuk kita di daerah Sumatera Barat, kita sudah mencapai overkapasitas itu 84%. Jadi artinya, jika kita benar-benar mengfungsikan rutan sebagai rutan dan lapas sebagai lapas, seperti yang disampaikan Pak Sarwono tadi, untuk 6.300 jumlahnya seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, tentunya permasalahan, ini permasalahan overkapasitas. Harap kita bersama, permasalahan overkapasitas ini dapat carikan solusinya dan sehingga nantinya konsep pembinaan Kertua Begabung-Undang 52 dan 2022 ini bisa lebih efektif dan efektif lagi dari perusahaan anda. Baik, selanjutnya ini terkait dengan tujuan pembinaan Bantuan untuk lafas terbuka dan kita tambahkan satu UPT lainnya. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana keadaan sekarang Pak Firman? Alhamdulillah. Pak Firman, ini kan ada Legal Expo ya? Ya. Ini berapa hari ini Pak Firman? Kebetulan acara Legal Expo ini sudah berjalan dua hari dengan ini Pak. Mulai dari kemarin. Dan nanti kualitas dari warga Bima itu sendiri. Ini ada berapa divisi di sini Pak Firman? Kan Wilkemen Umham Kota Barat mempunyai buah divisi. Yang pertama divisi administrasi, divisi pelayanan hukum, divisi pemasarakatan, dan divisi keimigrasian. Nah kebetulan saya bagian dari divisi pemasarakatan. Menjadi warga Bima bisa tetap berprestasi di titik nasional. Ini divisi pemasarakatan berkesempatan untuk memamerkan hasil karya warga Bima kita yang berada di Lepas Lutan di Sumatera Barat. Contohnya ini apa ya? Seperti harapan ini ada kapal, kapal ini berasal dari Lepas Luton di Kasawa Luton. Oh, ini harganya lebih banyak, Rp. 800 ribu ya Pak. Dan tentunya, ini dari Bambu nih Pak. Ini terbuat dari Bambu. Terus, masih banyak lagi nih Pak. Ini terkait dengan hak-hak ngeraping dana ini. Ada mukena, mukena ini hasil dari karya warga binaan lepas perempuan kelas 2B Padang. Oh, iya, iya, iya. Bagus ya. Ada pembebasan bersarat, ada pemainan remisi ataupun asimilasi. Dari pipa paralon. Oh, dan pembuatan kuci dari pipa paralon. Ya, pipa paralon. Ini dari lepas perempuan kelas 2B Padang. Oh, iya, iya. Prosesnya untuk semua anak-anak berat. Ada pembebasan besarat. Ya, itu adalah kegiatan yang kita coba melaksanakan dengan membaurkan dengan masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, kalau kemarin waktu Covid itu ada yang sebenarnya asimilasi rumah. Nah, kebetulan sudah dicabut. Oh, murah labu nih. Nah, masih saplona dari Duton. Nah, tetapi masih ada asimilasi, yaitu asimilasi kerja di luar lapas atau otan. Dan ada juga jahe merah. Wah, ini jahe merah. Tentu jahe merah ini dari lepas perempuan kelas 2B Padang. Ya, weh, mantap ya. Selain warga pinaan ini memenuhi persarat tadi. Ini berapakah ini? Nah, kebetulan ini ini satu picis saja, dua puluh. Nah, kebetulan ini ini satu picis saja, dua puluh. Iya. Yang kedua, syarat substantif. Nah, ini ini ada kasutnya Pak. Nah, ini ini ada kasutnya Pak. Nah, kebetulan ada owner-nya ini Pak. Sudah menjalani sesuai dengan atau tuan. Silahkan Pak Inra. Nah, ini Pak, kan ada kasut. Ini terbuat dari apa ini kasutnya? Dari Dakron. Dakron. Gaya pembuatannya bagaimana? Gaya modal ada sekitar satu kasutnya. Selanjutnya, untuk integrasi ini. Oh, gitu ya. Setelah keang kasut ini sudah berapa buah terjual nih? Selanjutnya juga akan dinilai. Dua. Tapi tadi sudah dipesan juga tadi satu orang di tiga. Oh, tiga. Oh, tiga. Selamat aja Pak ya. Setelah itu, misalnya Agustus. Agustus ini ada yang namanya reduksi umum. Ini sudah berapa buah terjual nih? Setiap tanggal 17 Agustus. Yang ini belum terjual nih Pak. Yang banyak udah banyak nih Pak. Yang mudah-mudahan nanti bagi nilai-nilai bisa nanti jual belinya atau laksana pembeliannya di Legal Expo ya. Selain bahwa Pak, bisa dikatakan ini, karena online tentu jauh lebih cepat. Kalau dulu mungkin ibaratnya itu Selama Legal Expo dua hari berlangsung hari-hari kemarin sampai sekarang nunggu SK dulu baru pulang. Kalau sekarang SK-nya sudah ada SK-nya yang menunggu orangnya pulang gitu. Setiap tahun disenakan Jadi agar masyarakat tahu warga-warga-warga bisa menghasilkan walaupun tanggalnya misalnya di dalam penjara bisa menghasilkan kegiatan keminyirian kita sudah disiapkan dulu berkat-tekat sudah diusurkan secara luas nantinya dan masih jauh untuk 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 mereka insya Allah udah gak ada hitungan hatinya dia punya terampilan ya jadi kita kasih skill kita kita bisa apa namanya connect dengan utuh dari warga negara Indonesia yang baik yang produktif ya yang produktif ya ini bagaimana nih kalian sudah berapa hari ini Legal Expo semua kembali kepada penjualannya bagaimana penjualan terhadap divisi-divisi apa ini lapas ini tidak bermasalah ketika sudah diproses menjual kasus busa sebanyak 3 buah ya masyarakat berikan masyarakat ya setelah ini ada satu sesi lagi dari pegawai Mampas Jambi yang lebih satu pesan dan harapan Lega Expo di harian kita tertarik dengan hasil karya pergabinaan dari lapas kita mulai dari satu jumlah jadi kami sudah menjual 3 buah kasus busa hasil dari lapas Lega Expo yang akan datangnya lebih meriah lagi ini sangat siap terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam untuk masyarakat jual beli ini beli jahe ya ini bagaimana perasanya setelah beli jahe terima kasih 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 terima kasih